Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam cuplikan videonya Ustadz Abdul Somad membuat satu klaim kosong Dimana dia menuduh para pendeta Yang mengubah Suatu syariat Syariat apa kita tidak tahu pasti Yang penting dia berkata bahwa Nabi Isa datang untuk membatalkan syariat Yang sudah diubah oleh para pendeta Dan bagi saya ini Klaim kosong hanya Tuduhan atau fitnah terhadap para pendeta Terhadap hamba Tuhan Nah seolah-olah Tuhan sebelum kita lanjut Mari kita melihat Bahwa Nabi Isa datang Tidak membawa syariat baru Tapi dia membatalkan syariat Yang sudah diubah oleh Para pendeta Di antaranya mereka mengatakan Bahwa Nabi Isa meninggal dunia Tergantung di pola Kita sudah menyaksikan bagaimana Abdul Somad ingin menggoreng opini Bahwa Yang mati di salib itu Bukan Yesus Kristus Adonai Yesuah Hamasyah Tapi yang mati di salib itu adalah Orang yang diserupakan Nah Kalau kita membahas Iman mereka Terlalu dalam Bapak Ibu Terlalu vulkar Terlalu bebas Sebagaimana Ustadz-Ustadz itu Membahas Iman Kekristianan Kita akan dicat Penista agama Penista Al-Quran Penista Akidah Bahkan Muncul Penista ulama Penista para Ustadz Termasuk nantinya Penista azan Zaman Sekarang ini Bapak Ibu Itu ada Cap-cap tertentu Di kalangan mereka Untuk disebatkan Kepada orang-orang Yang tidak mereka senangi Mereka bebas Membahas Iman Kekristianan Tetapi Jangan coba-coba Kita membahas Iman mereka Lalu apa yang harus Kita lakukan Apakah kita akan diam Apakah tidak perlu Kita mau counter Saya pribadi Bapak Ibu Tetap akan counter Selama mereka Menghina Kekristianan Selama itu pula Kita akan Akan terus Menjawab tuduhan Fitnah murahan mereka itu Kita akan Terus Jawab Bapak Ibu Tapi selama mereka Tidak menghina Alkitab Menghina Iman Kekristianan Tidak mengotak-ngati Alkitab Kita juga tidak punya hak Untuk mengotak-ngati Punya mereka Tetapi Karena mereka Mengotak-ngati Apa yang sudah Kita imani Kita punya hak jawab Untuk Menjawab Tuduhan Dan fitnah Murahan seperti itu Bapak Ibu Kalau saya boleh katakan Bahwa Sebenarnya Injil yang palsu itu Tertulis di kitab suci Yang diimani oleh Oleh si Somat Saya tidak akan Katakan lagi Ustaz Abu Somat Tapi si Somat Nah Apa itu Di dalam Alkitab kita Yang kita imani Yang kita percaya Bapak Ibu Itu dengan jelas sekali Tertulis Dimana Yesus Kristus Yesus Hamas Itu mati di salib Terpaku Di kayu salib Dan disaksikan oleh Ribuan mata Masa hidupnya Itu disaksikan oleh Ribuan mata Di saat mati Juga disaksikan oleh Ribuan mata Di saat bangkit pun Disaksikan oleh Ribuan mata Bapak Ibu Berbeda dengan tokoh-tokoh Yang lain Bapak Ibu Kalau tokoh Yang diimani oleh Si Somat itu Seperti katakanlah Mengenai Mujizat Itu tidak ada Yang menyaksikan Mengenai Penerimaan wahyu Tidak ada Yang menyaksikan Mengenai Hal yang Sangat spektakuler Yaitu Israq Mi'ra Tidak ada Satu orang pun Yang menyaksikan Kapan Nabi Muhammad Melakukan perjalanan Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Lalu Dari Masjidil Aqsa Ke Satul Mumpah Itu tidak ada Satu orang pun Yang menyaksikan Bapak Ibu Tidak ada Nah Kalau kita membahas hal ini Mereka akan menganggap Penistaan Tetapi Mereka dengan bebas Bertepuk tangan Para pengikutnya Di saat ada Ustadz mereka Yang mengolok-ngolok Kekisina Bagaimana dia berkata tadi Bahwa yang mati itu Bukan Yesus Tapi kalau kita tanya juga Sama dia Sama si Somat Lalu siapa yang mati itu Dia tidak Tidak akan bisa jawab Kenapa Karena tidak tahu Siapa yang disalib itu Itu bagi mereka Kalau mereka Katakan Judas Iskariot Kita jawab Judas Iskariot itu Darahnya tidak layak Menjadi Menjadi penebusan dosa Karena Judas Iskariot Adalah Darah pengkhianat Maka dia tidak akan tahu Akhirnya Diambil satu kesimpulan Wallahumualam Hanya Tuhan yang tahu Baik Selamat Tuhan Untuk videonya Kita sudah Dengarkan Cuplikan video Dari Ustadz Abdul Sombat Beliau mengatakan Bahwa Nabi Isa datang Untuk membatalkan Syariat yang sudah Diubah oleh Para pendeta Syariat apa Kita tidak tahu Tapi Anehnya Ustadz Abdul Sombat Ini Sembarang Membuat Satu klaim kosong Dan bagi saya Ini tuduhan Atau fitnah Terhadap Para pendeta Pertama Di jaman Yesus Atau dia sebut Sebagai Nabi Isa Belum ada Status pendeta Yang ada Status para rasul Dan Kedua Para pendeta Belum pernah Ada sejarahnya Mengubah Syariat Tentang Alkitab Mungkin itu Yang dia maksud Belum ada Sejarah Tuhan Kalau kita melihat Perjanjian lama Hingga perjanjian baru Itu sangat sinkron Dan Sangat berkesinambungan Ya Dan di dalamnya Tidak ada syariat Atau kalimat-kalimat Beriman Tuhan Yang diubah Tidak ada Sejarah Tuhan Saya tidak tahu pasti Ustadz Abdul Sombat Mengatakan itu Dengan alasan apa Tapi bagi saya Itu hanya Klaim kosong Hanya Tuduhan Terhadap Para hamba Tuhan Para pendeta Ya Nah Sejarah Luang Tuhan Harusnya Ustadz Abdul Sombat Sebagai seorang Ustadz Ya Ketika berbicara Dalam masjid Ya Tidak membicarakan Tentang Kristen Dan juga Para pendeta Tidak membicarakan Tentang Alkitab Harusnya dia Membicarakan Kitabnya Ya Harusnya dia Membicarakan Tentang isi Daripada Al-Quran Kepada Jamaah Bukan malah Sibuk Membahas Kristen Ya Dan apa yang Dia sampaikan Di video tadi Sangat Salah Dan Tidak pernah Ada sejarahnya Demikian Seorang Tuhan Kalau saudara Cek di internet Misalnya Ya Saudara Tidak bakalan Menemukan Dimana Para pendeta Mengubah Kalimat-kalimat Di dalam Alkitab Tidak ada Zerolam Tuhan Jadi Apa yang disampaikan Oleh Ustaz Al-Dusoma Sekali lagi Saya katakan Itu hanya Klaim kosong Ya Dan Itulah anehnya Orang-orang ini Ya Kalau kita berbicara Tentang agama mereka Pastinya kita Ya Dianggap sebagai Penisit agama Ya Dan lain sebagainya Dan Ujung-ujungnya Pasal berbicara Tapi mereka Sembarang Membicara Agama Kristen Mereka Sepertinya Kebah hukum Gitu loh Ya Jadi ini Disayangkan Harusnya juga Para pemerintah kita Memperhatikan Hal-hal Semacam ini Supaya Tidak selalu Terjadi Ya Karena Kenapa Saudara Tuhan Kalau hal-hal ini Selalu terjadi Maka Susah Bagi kita Untuk hidup Bertoleransi Satu dengan yang lain Susah Bagi kita Untuk hidup Rukun Satu dengan yang lain Ya Jadi Harusnya Para pemimpin Agama Diwajibkan Membicarakan Tentang Agamanya sendiri Bukan Membicarakan Agama orang lain Ya Kadang-kadang Saya berpikir Apakah mereka Kekurangan bahan Sehingga Mereka Membicarakan Agama orang lain Apakah Mereka Tidak Paham Isi Kitab Mereka Apakah Mereka Tidak Paham Akidah Di agama Mereka Sampai Mereka Ya Ketika Berbicara Di dalam Masjid Di depan Jamaah Masjid Yang mereka Bicarakan Malah Kristen Yang mereka Bicarakan Malah Alkitab Ya Yang mereka Bahas Tentang Iman Kristen Walaupun Ujung-ujungnya Ngawur Ya Salah Ya Mereka Hanya Membangun Klaim kosong Atau Narasi Kosong Seperti Ustaz Dulsoma Di video Tadi Mengatakan Bahwa Para pendeta Sudah Mengubah Syariat Syariat Apa Kita tidak Tahu Dan Bagi saya Itu tidak Benar Itu Kalimat Yang Sangat Salah Dari Ustaz Abdul Somad Ya Nah Sekali lagi Semoga Di kemudian Hari Ya Para Pemerintah Di Indonesia Ini Ya Memperhatikan Hal ini Terutama Dari Pihak Kementerian Agama Supaya Benar-benar Memperhatikan Persoalan Ini Jangan Membiarkan Para Pemimpin Agama Ini Membicarakan Agama Orang Lain Supaya Tidak Terjadi Persoalan Di antara Umat Beragama Di Indonesia Ini Ya Apa Salahnya Kalau kita Berbicara Agama Kita Membicarakan Agama Kita Kita Membicarakan Isi Daripada Kitab Yang kita Yakini Sebagai Firman Tuhan Saya Rasa Itu Lebih Baik Dan Lebih Memberkati Ya Dan Selebihnya Silahkan Saudara Tanggapi Sendiri Berikan Tanggapan Baik Yang positif Terutama Tanggapan Yang memudahkan Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Tuhan Tuhan